Terima kasih telah menonton! Ini kan rumah saya. Mau kemana ini? Saya mau mau kuliah, Pak. Oh, saya kesini nih terus terang saja keperluannya mau inspeksi tentang keharmonisan rumah tangga keluarga sini. Antara anak sama orang tua. Berarti saya? Ya. Tapi saya gak bisa, Pak Kakak saya buru-buru banget nih mau kuliah. Gimana kalau misalnya Mami Sarah aja sama kakak saya Danang? Oh gitu ya? Iya. Boleh kan ya? Boleh, boleh. Gak apa-apa. Kalau gitu... Eh sebentar. Oh iya. Kalau kuliah lewat mana? Jalan mana? Kalau kuliah jalan mawar lima biasanya. Hah? Nah apa? Jangan disitu lho, Ling. Jangan lewat situ. Kenapa, Pak? Eh banyak premanya. Mampusin bodain anak-anak cewek-cewek itu. Lepas jalan ini aja. Merpati. Merpati lima maksud, Bapak? Iya. Itu gak aman disitu. Itu bukannya rumahnya Pak RT ya disitu? Kok tau? Jadi kalau lewat situ kan. Ya masih cahaya. Kalau ini lewat situ kan saya bisa ngawasi-ngawasi. Ini memang bisa. Gitu. Kalau capek saya silahkan mampir. Gitu. Jadi kalau saya lewat situ, Pak RT nanti ada bisa ketemu gitu Pak. Iya. Paling tidak kita kan bisa. Halo. Gitu. Gitu. Kenapa kata-kata aku rayuannya gak keluarkan tadi. Eh. Turut, turut. Mak. Sibuk. Ya Pak. Sini. Maaf ya tadi. Duduk. Ini. Duduk Pak. Ya terima kasih. Pak saya mau melanjutkan inspeksinya. Oh iya. Tentang kelukunan keluarga disini. Oh iya iya. Iya. Keharmonisasannya. Iya. Harmonis. Harmonisannya. 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 Iya iya iya. Salah ya? Enggak benar. Itu kan ya. Iya. Harmonis. Yang nyanyi-nyanyi itu kan. Iya. Harmonisasi. Kayak musik. Kerukunan, kerukunan. Oh iya. Antara anak sama orang tua. Gitu. Saya mau tanya sekarang. Iya. Silahkan Pak. Kepada mas. Iya. Pak Mi gak capek nyender nih. Enggak. Kita kan biasa gini. Ini kan. Harmonisasinya. Iya. Tadi mana catatan saya ya. Saya mau tanya tentang kerukunan. Iya. Ya. Mas. Bagaimana keharmonisannya? Iya. Hubungannya. Mbak. Mbak bagus. Pak. Oke. Eko. Eko. Bukan maksudnya oke-nya kita. Kitanya oke. Iya tapi nama saya Eko. Eko. Eko, Eko. Iya. Berarti karmonisannya Eko. RT, Eko. Oke. Oke. Iya. Ceci banget deh dia. Jangan dibalik-balik tau. Iya Pak. Saya mau tanya. Sudah saya catetin ibu. Iya. Silahkan. Duh. Apakah tempat favoritnya Mas Danang Nongkrong? Taman rumah. Taman rumah. Jadi ini Pak RT oke Eko. Jadi Taman rumah itu kadang-kadang di set up dengan layar tancap sehingga jadi kayak bioskop. Oh anak-anak senang sekali makan jagung, makan hotdog jadi kayak bioskop. Sehingga mereka bingung. Ini Taman rumah. Apa bioskop? Taman rumah. Apa bioskop? Gitu. Apa nih? Itu kemarin sore kan. Ingat kan kita nonton film Janda Kembang. XSL. Bener-bener. Harmonis kalian. Bener-bener rukun. Iya. Yang kedua Mas Danang. Pertanyaannya. Makanan apa kesukaannya Mas Danang? Kripik. Kripik jengkol. Jadi setiap pagi, setiap subuh saya sudah beli jengkol ke pasar, potong-potong-potong jadi keripik jengkol. Dan dia seharian memilih keripik jengkol terus dengan apapun. Keripik jengkol. Ya kan? Keripik apa jengkol? Keripik jengkol. Jengkol apa keripik? Keripik jengkol. Yang ketiga. Saya tanya. Iya. Siapakah artis. Favorit. Ibu. Yofi Widianto. Yofi Widianto. Yofi Widianto. Yofi Widianto. Di grup Kahitna. Yang lagunya itu loh. Maburung yang ikanlah. Maaf. Katakan padanya aku rindu. Masa Widianto bisa menyanyinya itu? Buru. Oh buru. Itu Farid Harja kayak kenapa. Iya. Terus mereka gabung kan jadi ada Hedi Yunus, Yofi Widianto, Farid Haji jadi Trioli Bells. Ibunya pengalaman ya kalau soal musik sama penyanyi ya. Iya. Luar biasa. Rukun gak Pak? Iya. Itu peranakannya Mansur Es loh itu Bu. Oh iya. Bapak jadi siapa? Eko atau Mansur Es? Saya? Saya Eko. Rukun gak Pak kita? Eh Rukun banget banget. Iya kan? Lu cuman tidur di kamar Mami lagi sama Papi? Iya. Kita rame-rame tidur bareng keluarga. Biasanya aku tidur. Enggak. Kayak biasa kan biar Papi tidur di kolong. Tidur. Mau cari Ipam tidur bareng? Sama Maknya. Mas keluarga iya. Saya boleh Bu ikut tidur di situ? Ngesh. Enggak kalau itu enggak. Iya. Maaf minta kali Pak Pagana disini. Enggak. Tapi Rukun loh. Iya betul. Bener-bener Rukun. Kalau ada kamera saya bina mau foto itu. Iya. Tapi oke ya Pak ya. Oke. Keliatannya kayak bisa udah jadi. Eko. Eko. Oke ya Pak ya. Oke Eko. Kita bisa jadi keluarga. Betul-betul bisa jadi keluarga. Danang ayo kita ke atas. Kita mau bersih-bersih bareng. Bersih-bersih aja bareng Bu. Iya. Semuanya bareng-bareng. Iya. Oh burung. Burung. Nyanyikanlah. Dapatkan. Yuhuu. Yuhuu. Eh. Pak RT apa kabar Pak RT? Kayaknya Pak RT. Abis potong rambut ya? Vitamin C. Makanan kedua. Kok abis potong rambut ya? Kok tau? Iya kok ngeliatnya danannya berubah. Mukanya jadi kayak mirip. Sule di ini talk show. Ah yang bener. Sangat ragu. Ya lah. Bisa aja. Tadi ngobrol sama Ibu Sara. Oh iya. Soal apa Pak RT? Ya biasa lah. Namanya RT tanggung jawab sama warganya. Oh iya iya. Jadi kalo sampe terjadi apa-apa. Wah. RT yang tanggung jawab. Oh gitu. Bu Sara tadi minta diramal. Tuh. Udah saya ramal tadi. Udah. Masalahnya saya kan disamping RT itu kan. Tinggalan dari orang tua bisa meramal. Nasibnya orang itu bagaimana? Berarti bisa meramal. Bisa meramal. Bisa meramal. Bisa meramal. Dah sini. Alam lagi. Oh pake. Iya. Pake tangan. Iya. Udah pokoknya kalau aku yang ramal. Gak usah takut. Apapun yang terjadi. Sudah keliatan semuanya di sini. Nama hasilnya siapa? Hesti. Siapa? Hesti Fox. Hesti. Nama hasilnya apa ya? Hesti Fox. Nama hasilnya Hesti? Hesti Fox. Hesti Fox. Iya. Haktor kak adeknya Megan Fox. Oh. Kakak banyak yang bilang gitu. Gitu? Iya iya iya. Memang kalau diramal gitu. Biar keliatan ada anget sedikit. Digosok dulu. Oh digosok dulu. Tahu? Aladin. Iya iya iya. Lampu aja digosok. Keluar. Terus. Jinnya. Nah. Digosok dulu. Sudah anget. Baru diramal. Iya iya iya. Sudah anget belum? Belum. 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 Kok sama aku juga juga belum. Ayo. Nah. Oh iya iya iya. Sebentar lagi akan kedatangan seorang manajer. Manajer? Ngapain PRT? Ngeramal. Ngeramal. Pertama masih? Ngeramal. Ngeramal. Nah. Jadi. Ngeramal. Ya. Dia mau aku kembali. Eh? Eh..